Gara-gara mengalami course lighting di bagian mesin sebuah mobil sedan mini terbakar di ruas tol Jakurawi dari arah pancoran menuju Jakurawi pada Senin malam. Beruntung dalam insiden tersebut, sang pengemudi berhasil menyelamatkan diri. Akibatnya dari peristiwa tersebut, kemacetan sepanjang pun tak terhindarkan. Kobaran api terlihat pada Senin malam di ruas jalan tol dalam kota menuju Jakurawi. Sempat beberapa kali terdengar suara ledakan dari bagian depan mesin mobil. Akibatnya peristiwa tersebut sontak menjadi tontonan warga yang melintas usai pulang kantor. Kemacetan panjang pun tak terhindarkan. Beruntung dalam insiden tersebut, sang pemilik kendaraan berhasil menyelamatkan diri. Aku mengaktifkan seturunan itu. Terowongan sini ya? Ya, terowongan. Saya ini. Sekali lagi saya perintahkan kepada pijang-pijang yang tidak amanah. Ini, lihat. Jaya 65. Sebelumnya, tanpa terkejual. Sebelumnya, kecikkan api. Api, bukan api ya. Bukan percikan, langsung api. Menurut keterangan sang supir, awalnya kendaraan miliknya itu tidak mengalami kejadian yang serius. Namun diduga api berasal dari lampu darurat saat dinyalakan, karena lampu utama pada kendaraannya tidak menyala. Namun saat lampu darurat dinyalakan, bukannya lampu yang menyala, justru terlihat percikan api yang terlihat. Tak lama berselang, petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi, langsung memadamkan setelah hampir satu jam lamanya. Kini bangkai mobil tersebut dibawa ke unit lakal lantas Jakarta Timur. Rio Mani, MNC Media, Jakarta.